Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati Kita digemparkan dengan kenyataan sebelum ini Oleh seorang bekas Perdana Menteri Tunduk Temahadir Muhammad Yang mengundang banyak pandangan dan juga kecaman Daripada kepimpinan-kepimpinan politik Disebabkan kenyataan Tunduk Temahadir Yang menyentuh berkaitan sensitiviti perkauman Satu artikel daripada Malaysia kini Gerakan Muhyiddin Pemimpin Perikatan Nasional Tak sokong kenyataan Dr. Mahadir Pemimpin PN Tidak menyokong Kenyataan Dr. Mahadir Muhammad Bahawa Masyarakat India di Malaysia Tidak setia sepenuhnya Kepada negara Kata Presiden Gerakan Dominic Lau Lau berkata Gerakan telah menyorakan bantahan Terhadap kenyataan Mahadir itu Dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Dan Pimpinan PN juga Menyatakan Tidak menyokong Kenyataan yang dikeluarkan oleh Mahadir Katanya dalam kenyataan Terdahulu Lau dalam sidang media Berkata Ramai pemimpin PN Yang hadir di mesyuarat itu Merasakan Kenyataan bekas Perdana Menteri itu Tidak sesuai Dia juga berkata Mahadir mungkin Membuat kenyataan itu Kerana sudah tua Bekas Perdana Menteri itu Akan masuk usia 99 tahun Pada Julai ini Pada minggu lalu Dr. Mahadir mendakwa Masyarakat India di Malaysia Tidak setia sepenuhnya Kepada negara Kerana masih Terikat dengan Negara asal mereka Selain menggunakan Bahasa Tamil Sebagai bahasa utama Susulan itu Lau memberitahu Malaysia kini Yang dia Akan membangkitkan Perkara itu Dalam mesyuarat PN Dan akan mendesak PN untuk mengecam Mahadir Yang merupakan Penasihat bagi Empat negeri Yang ditadbir Gabungan itu Namun Kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha agung PN Hamzah Zainuddin Berhubung Mesyuarat Tidak menyebut Berkenaan Bantahan Terhadap Kenyataan Dr. M Ditanya Jika PN Akan menyingkirkan Mahadir Daripada jawatan Penasihat Lau berkata Ia tidak dibincang Semalam Dia juga berkata Peranan Mahadir Sebagai penasihat Juga Tidak ada kaitan Dengan kenyataan Yang dibuat Berkenaan Kesetiaan Masyarakat India Kenyataan Persoalan yang ditimbulkan Di dalam artikel ini Adakah selepas ini Muhyiddin Dan Perikatan Nasional Akan menyingkirkan Mahadir Daripada Bekerjasama Bersama dengan Perikatan Nasional Semua ini menjadi Persoalan Ini pasti Satu kejutan Mahadir Umum juga Mengetahui Tundak Mahadir Hari ini Bukanlah Seorang ahli Parlimen Dan ini Pasti Satu Keputusan Yang mengejutkan Gerakan Muhyiddin Pemimpin PN Tak sokong Kenyataan Dokter Mahadir Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu Channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga Subscribe Hai hello Salam sejahtera Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Tuan-tuan Dan bapak-puan Yang amat Dihormati semua Sudah pasti Siapapun Juga Yang melakukan Kesalahan Yang terlibat Kesalahan Salah laku Jenayat Apalagi Yang melibatkan Rasuah Perlu dikenakan Tindakan Undang-Undang Sebelum dikenakan Tindakan Undang-Undang Kena Siasat dulu Tetapi Siapapun juga Pencuri Penyakau Duit Kerajaan Duit Rakyat ini Perlu Digenakan Tindakan Undang-Undang Nah Sedara-sedara Baru-baru ini Saya mendapat Satu maklumat Saya tidak pasti Ia benar Ataupun tidak Tapi Kalau kita pikir Secara Rasionalnya Secara Ya Rasional Kalau yang Bersalah Itu Siapapun juga Yang bersalah Perlu dikenakan Tindakan Undang-Undang Satu sumber Yang saya dapat Artikel Daripada Scoop.my Berita Rumah Tansri Di Serbu SPRM Nah Ini pasti Mengejutkan Kepimpinan Kepimpinan Politik Siapa Tansri Itu Mari kita Sama-sama Di dalam Artikel Ini Rumah Tansri Di Serbu SPRM Siasatan Libatkan Bekal Kenderaan Kerajaan Artikel Pada 19 Januari Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia Menyerbu Kediaman Seorang Ahli Perniagaan Bergelar Tansri Pagi tadi Bagi siasatan Berhubung Dakwaan Rasuah Perolehan Membekal Dan Mengurus Flit Kenderaan Kerajaan Malaysia Sumber Memberitahu Sku Ia Merupakan Kesinambungan Kepada Siasatan SPRM Sejak Julai Tahun Lalu Turut Di Serbu Beberapa Syarikat Berkaitan Bagi Melengkapkan Siasatan SPRM Ini Pada 2020 Ketua Setiausaha Perbendaharaan Ketika itu Tansri Ahmad Badri Mahmat Zahid Mengaklumkan Sejak 30 Oktober 1993 Konsesi Flit Kenderaan Kerajaan Malaysia Telah Diuruskan Sebuah Syarikat Sendirian Memperhat Milik Tansri Tersebut Melalui Perjanjian Konsesi Antara Kerajaan Malaysia Dan Syarikat Berkenaan Perjanjian Tersebut Telah Tamat Pada 31 Disember 2018 Namun Tegas Ahmad Badri Bagi Menguruskan Flit Kenderaan Kerajaan Pada Masa Hadapan Kerajaan Telah Memutuskan Supaya Syarikat Konsesi Dipilih Secara Request For Proposal RFP Yang Dilaksanakan Secara Terbuka Dengan Kata Lain Tidak Ada Tender Terhad Atau Pemberian Tender Secara Terus Diamalkan Sementara Sementara Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Datuk Seri Hishamuddin Hasim Ketika Dihubungi Skub Mengesahkan Tindakan SPRM Itu Beliau Bagaimanapun Enggan Mengulas Lanjut Mengenai Perkara Tersebut Dalam Pada Itu Ketua Peseru Jaya SPRM Tan Seri Azam Baki Terut Mengesahkan Serbuan Dilakukan Diketiaman Ahli Pernegaan Tersebut Bagi Siasatan Lanjut Namun Ketika Dihubungi Azam Dan Nishamuddin Bagaimanapun Enggan Mengulas Lanjut Kerana Siasatan Masih Dijalankan Bagaimanapun Tan Seri Yang dimaksudkan Adalah Sekutu Rapat Bekas Menteri Keuangan Tunday Zainuddin Yang Terut Sedang Disiasat SPRM Berhubung Sumber Kekayaannya Nah Di Dalam Artikel Daripada Skub Juga Menyatakan Tan Seri Yang Dimaksudkan Adalah Sekutu Rapat Bekas Menteri Keuangan Tunday Zainuddin Yang Juga Sekarang Ini Sedang Disiasat Berkaitan Sumber Kekayaannya Selepas Menara Ilham Disita Nah Saudara-saudara Adakah Tan Seri Yang Diserbu Ini Rumah Tan Seri Yang Diserbu SPRM Yang Dikatakan Adalah Sekutu Rapat Bekas Menteri Keuangan Tunday Zainuddin Ini Adalah Tan Seri Yang Kita Kenal Yang Memang Menjadi Tan Seri Yang Terkenal Di Malaysia Nah Saudara-saudara Persoalannya Kalau Artikel Ini Benar Daripada Scoop Kalau Benar Ini Pasti Satu Serbuan Yang Mengejutkan Dan Ini Pasti Satu Kejutan Baru Lagi Untuk Dem Zainuddin Karena Dikatakan Tan Seri Itu Sekutu Rapat Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan Apa Komen Anda Kita Menantikan Siapa Identity Tan Seri Ini Siapakah Identity Rakan Sekutu Dem Zainuddin Kalau Kita Lacakan Mahadir Mahadir Bukan Tan Seri Beliau Adalah Tuan Dr. Mahadir Tapi Saudara-saudara Apa Komen Anda Anda Boleh Komen Di Bawah Sekian Saja Teruskan Besawa Di Dalam Channel Selamat